1 unit rumah warga yang berada di bukit tepatnya di kampung Cilimus, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kamis malam hancur akibat tertimpa material longsor. Untuk membersihkan longsoran, pihak TNI Polri yang terjun ke lapangan pun ikut membantu warga. Inilah kondisi rumah salah satu warga di kampung Cilimus, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat yang hancur akibat tertimpa longsoran benteng penyangga rumah Kamis malam. Posisi rumah yang berada di perbukitan dan berada di paling bawah tersebut porak-poranda setelah benteng penyangga rumah warga Len Ambro akibat intensitas hujan tinggi yang kerap terjadi di Cililin. Pihak Polri dan TNI pun langsung turun membantu warga menyingkirkan puing-puing beton yang menimpa rumah tersebut. Setengah sembilan, mulainya saya ke bawah dengan anak tiga, udah reka-pertak semua, ke bawah sana sampai saya di bunyeng-bunyeng ke sana, langsung ke atas saya menerim terpal, keburu, langsung keburu. Menimpa apa? Menimpa rumah. Menimpa rumah. Sementara itu, Kaposek Cililin AKP C. Supriatna menjelaskan jika kontur tanah yang berada di Cililin tersebut diakuinya labil jika terus diguyur hujan. Terlebih banyaknya rumah warga yang berada di pebukitan sehingga membuat pihaknya senantiasa menghimbau warga agar selalu waspada apabila turun hujan lebat. Hingga saat ini peristiwa longsor di Cililin pun sudah terjadi di lima titik. Ini sebetulnya struktur tanah di wilayah Cililin ini adalah sangat gembur dan labil. Terus sebetulnya ditambah dengan intensitas sejan yang cukup tinggi, yang juga penduduk di sini kebanyakan tempat tinggalnya di tepi-tepi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa longsor tersebut. Namun, satu unit rumah warga beserta isinya hancur, sedangkan satu rumah warga lainnya yang berada tepat di atas serancam tergerus. Warga pun mengalami kerugian material hingga belasan juta rupiah.